selamat datang pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan soal pas atau pendidikan semester atau sas atau sumatif semester mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD TMI semester 1 Kru Kudung Merdeka tahun 2024 ya setelah kunci jawabannya atau dan kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas sas mata mata pelajarannya silahkan cek di playlist ya di situ ada seluruh mata pelajaran untuk kelas 1 SD MI pas sasnya Oke dan Mari kita mulai latihannya kita berjalan menggunakan A hidung B telinga C kaki maka jawaban yang benar adalah C kaki kita berjalan menggunakan kaki C jawabannya mata digunakan untuk A berjalan B mendengar C melihat maka jawaban yang benar adalah C melihat mata digunakan untuk melihat C jawabannya ayah mendengarkan radio menggunakan A telinga B C perut B mencari hidung C perut maaf maka jawaban yang benar adalah A telinga A telinga ayah mendengarkan radio menggunakan telinga A jawabannya Rani bertemu bu guru siang hari Rani mengucapkan A. Selamat sore B. Selamat pagi C. Selamat siang Maka jawaban yang benar adalah C. Selamat siang Rani bertemu bu guru siang hari Rani mengucapkan Selamat siang Saat berjumpa teman pada sore hari Maka kita mengucapkan A. Selamat pagi B. Selamat malam C. Selamat sore Maka jawaban yang benar adalah C. Selamat sore Saat berjumpa teman pada sore hari Maka kita mengucapkan Selamat sore C. Jawabannya Saat berpisah dengan teman Kita mengucapkan A. Terima kasih B. Sampai jumpa C. Selamat malam Sampai jumpa B. Jawabannya Sampai jumpa Saat berpisah dengan teman Kita mengucapkan Sampai jumpa B. Jawabannya Oke kita lanjut Ucapan selamat malam Diucapkan saat A. Pagi hari B. Malam hari C. Maka jawabannya Maka jawaban yang benar adalah B. Malam hari Ucapan selamat malam Diucapkan saat Malam hari B. Jawabannya Jika bertemu teman harus Jika bertemu teman harus A. Dimarahi B. Dijauhi C. Disapa Maka jawaban yang benar adalah C. Disapa Jika bertemu teman harus disapa C jawabannya Gunting digunakan untuk Titik-titik kertas A. Memotong kertas B. Membakar kertas C. Mencuci kertas Maka jawaban yang benar adalah A. Memotong kertas Gunting digunakan untuk Memotong kertas A. Jawabannya Ibu menaruh bunga di dalam Titik-titik A. Mangkok B. Piring C. Pot Maka jawaban yang benar adalah C ya Pot jawabannya Ibu menaruh bunga di dalam Pot jawabannya adalah C Ibu mengambil air Menggunakan A. Buku B. Ember C. Gunting Maka jawaban yang benar adalah B. Ember Ibu mengambil air Menggunakan Ember B jawabannya Rumahku bersih Karena sering A. Disiram B. Dikotori C. Disapu Maka jawaban yang benar adalah C. Disapu Rumahku bersih Karena sering Disapu Kaka rajin Menyiram tanaman Agar tumbuh A. Subur B. Mati C. Layu Maka jawaban yang benar adalah A. Subur Kakak rajin Menyiram tanaman Agar tumbuh Subur Suara dari ayam adalah A. Guk Guk E. Wek C. Petok Petok Maka jawaban yang benar adalah C. Petok Petok Jawabannya Ya Suara dari ayam adalah Petok Petok Kucing itu bersuara A. Menyiram tanaman B. Berkoko C. Berkicau Maka jawaban yang benar adalah A. Menyiram tanaman Kucing itu bersuara A. Menyiram tanaman A. Menyiram tanaman A. Menyiram tanaman A. Menyiram tanaman B. Jalan C. Sungai Maka jawaban yang benar adalah A. Tempat sampah Membuang sampah harus di tempat sampah A jawabannya Mencoret-coret tembok adalah perbuatan yang A. Mulia B. Baik C. Tidak baik Maka jawaban yang benar adalah C. Tidak baik Mencoret-coret tembok adalah perbuatan yang Tidak baik C. Jawabannya Andi belum makan Andi merasa A. Kenyang B. Senang C. Lapar Maka jawaban yang benar adalah C. Lapar Andi belum makan Andi merasa lapar C. Jawabannya Olah raga dapat membuat badan menjadi A. Luka B. Sehat C. Sakit Maka jawaban yang benar adalah B. Sehat Olah raga dapat membuat badan menjadi B. Jawabannya B Saat merasa lelah Saat merasa lelah kita harus A. Jalan-jalan B. Berlari C. Istirahat Ibu membeli titik-titik di apotek Maka jawaban yang benar adalah Untuk isi ini adalah A. Baju B. Obat C. Beras Maka jawaban yang benar adalah B. Obat B. Obat Ibu membeli Ibu membeli obat di apotek Budi memakai titik-titik di atas kepalanya Oke, yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah A. Buku B. Sepatu C. Topi Maka jawaban yang benar adalah C. Topi Budi memakai topi di atas kepalanya Budi memakai topi di atas kepalanya C. Jawabannya Hewan yang punya sayap dan dapat bertelur seperti G. Hewan yang punya sayap dan dapat bertelur seperti A. Ayam B. Kambing C. Sapi Maka jawaban yang benar adalah A. Ayam Hewan yang punya sayap dan dapat bertelur seperti A. Ayam Jawabannya Aku mempunyai belalai dan gading Tubuhku sangat besar Hewan apakah aku A. Gajah B. Kucing C. Singa Maka jawaban yang benar adalah A. Gajah Jawabannya Aku mempunyai belalai dan gading Tubuhku sangat besar Hewan apakah aku Yaitu gajah A. Jawabannya Oke kita lanjut ya Sinta memegang buku menggunakan Tangan ya Jawabannya Sinta memegang buku menggunakan tangan Hidung digunakan untuk Mencium bau Hidung digunakan untuk mencium bau Oke Rina menyirami titik-titik di kebun Oke yang cocok untuk mengisi ini adalah Bunga Bunga Rina menyirami bunga di kebun Ibu menyapu halaman menggunakan Sapu ya Ibu menyapu halaman menggunakan sapu Sebelum berangkat sekolah Ani selalu titik-titik pagi Oke yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah Makan atau sarapan ya Sebelum berangkat sekolah Ani selalu makan Atau sarapan pagi Ketika kakak sakit Ia berobat ke Rumah sakit Ketika kakak sakit Ia berobat ke rumah sakit Orang yang berprofesi Menyembuhkan orang sakit adalah Dokter ya Orang yang berprofesi menyembuhkan orang sakit Adalah dokter Jika tidak menjaga kesehatan Maka kita bisa Sakit Sakit Jika tidak menyegah kesehatan Maka kita bisa sakit Sepatu dipakai di bagian Sepatu dipakai di bagian Kaki Sepatu dipakai di bagian kaki Pak Tani membajak titik-titik dengan kerbau Yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah Sawah ya Pak Tani membajak sawah dengan kerbau Suara kambing adalah titik-titik Jawabannya Embek-embek Suara kambing adalah Embek-embek Binatang yang berkicau adalah titik-titik Burung ya Binatang yang berkicau adalah burung Aku adalah pohon yang tinggi Buahku bisa dibuat santan Air buahku sangat segar Aku adalah pohon Aku adalah pohon kelapa Jawabannya Aku mempunyai dua sayap Aku bisa berenang Suara kuek-wek Hewan apakah aku? Bebek ya Aku mempunyai dua sayap Aku bisa berenang Suara kuek-wek Hewan apakah aku? Adalah bebek Cabai adalah bumbu yang rasanya Cabai adalah bumbu yang rasanya Pedas Cabai adalah bumbu yang rasanya pedas Oke itulah latihan kita pada hari ini Dan untuk latihan mata pada lainnya Silahkan cek di playlist Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati